Baik sustra, kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini dia sang natal. Kita mengambil tema penasehat ajaib. Kalau kita berkata dia penasehat ajaib, apa yang kita pahami tentang penasehat ajaib? Ini menjadi pertanyaan sangat serius. Sejauh mana kita mengerti? Yesus disebut raja. Kenapa raja? Ada histori daripada kerajaan dari sejarahnya Israel. Kerajaan Israel yang kekal. Di mana? Pada Kristus, kerajaan Allah yang kekal. Ini historinya kalau sudah ngerti baru kita. Wah luar biasa. Progressive revolution itu kelihatan begitu clear sekali. Dari mulai kejadian 3 ayat 15. Kejatuhan dosa, janji Allah. Dan kemudian digenapi. Itu amat sangat hebat. Nah sekarang kita akan memikirkan sesuatu bagian ini. Bagaimana yang dikatakan oleh Yesaya. Kita membuka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang... Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Anam 7 saya bacakan demikian. Ayat 6 dan ayat 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokokannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sekarang mari kita lihatkan dulu sedikit daripada perjalanan Israel. Sesudah 400an tahun kurang lebih Israel diperbudak di Mesir. Tuhan menyatakan belas kasihnya dan membawa mereka keluar dari Mesir. Pertanyaan menarik. Apakah dalam 400 tahun, waktu-waktu terakhir ketika mereka diperbudak, Tuhan tidak mengasihani mereka? Apakah Tuhan mengasihani mereka waktu zaman Yusuf saja? Jawabnya tidak. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berkesudahan selalu baru tiap hari. Lalu dimana kasih Allah? Jikalau bangsa itu diperbudak, disinilah keunggulan pemikiran Kristen. Menemukan kasih Allah di tengah kesulitan. Menemukan berkat Allah di tengah penderitaan. Menemukan kebahagiaan di tengah aniaya. Ini hebatnya iman Kristen. Nah iman ini tidak pernah dipahami orang lain. Celakanya orang Kristen justru membuang kekayaan paradoks di dalam memahami kebenaran itu. Nah oleh karena itu, sesudah mereka dibuang lalu dibawa kembali ke tanah Mesir. Sesudah di dalam perjalanan Allah menyatakan cinta kasih yang besar, kekuasaan mujijat yang hebat. Tiang awan, tiang api menyertai mereka dalam perjalanan. Artinya siang malam mereka tidak pernah sendirian. Makan, minum, tidur mereka dijaga dan dipenuhi oleh Tuhan. Empat puluh tahun Tuhan menghukum mereka sekaligus memelihara mereka. Perhatikan lagi. Tuhan empat puluh tahun murka. Karena empat puluh hari pengintaian mereka membedarkan berita-berita yang tidak baik. Lalu Tuhan bilang, satu hari pengintaianmu akan menjadi satu tahun. Sehingga jadilah empat puluh tahun. Empat puluh tahun Tuhan menghukum, tapi perhatikan koma. Empat puluh tahun Tuhan memelihara. Mau mengerti Alkitab. Belajarlah melawan dirimu. Siapa yang mau dipelihara Allah tapi dihukum sekaligus. Mana ada yang mau? Suruh muter-muter, tapi dipelihara. Itulah pemelihara Allah. Siapa yang mau dipelihara Allah? Penuh cinta kasih, tapi sakit-sakit. Itu pengertian Yabes. Selama hidupnya, ia menderita sakit. Dan waktu kembali, dia tidak punya tanah pusaka. Karena sudah tidak teranggap lagi dan tersisikan. Karena penyakitnya sejak kecil itu. Lalu dia berteriak pada Tuhan. Dan itu Tuhan katakan. Yabes, engkau tidak lagi akan menderita. Engkau akan melebar ke kiri, ke kanan. Artinya berkat diberikan pada Yabes setelah penderitaannya. Orang kesan sekarang kurang ajar, jahat luar biasa. Sudah kaya masih mau Yabes. Kiri, kanan lagi. Itu kan kelewatan sebetulnya. Yabes itu lihat dulu latar belakangnya. Sejak lahirnya, menderita dan mengalami kesulitan. Itu sebab disebut namanya Yabes. Lalu Tuhan memberkati dia. Kenapa kemudian kita lalu sudah pun cukup. Lalu minta lagi berkat Yabes. Ini bagi saya kelewatan. Nah itu kalau tidak mengerti histori. Nah ini yang jadi bahaya. Akhirnya kita salah di hadapan Tuhan. Tapi mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah karena itu saya rindu sebetulnya saudara. Kita bergumul dan terus berkelahi mengerti kebenaran. Supaya kita betul-betul hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab itu. Israel 40 tahun dididik oleh Tuhan. Akhirnya apa dapatnya? Ternyata memang susah. Dan saya pun harus mengerti betapa sulitnya mengajar orang. Tuhan mengajar Israel 40 tahun. Lihat tiang awan, tiang api, makan, minum. Diputer-puter. Tapi gak kapok-kapok juga. Tetap aja menyembah patung luangan lembu emas. Ada tiga kali ibadah yang jahat. Hampir 55 ribu orang. Mereka dibantai oleh Tuhan. Dari Totoli. Waktu mereka keluar 600 ribu. Pria-pria dewasa. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sosera peristiwa itu cukup menyayat hati. Karena hampir 10 persen pionir-pionir yang sebetulnya unggulan depan itu. Yang diandalkan itu dibantai langsung oleh Tuhan. Cukup menakutkan. Saya bermain-main angka. Tapi ini tidak terlalu tepat. Hampir 10 persen habis. Di babat Tuhan dalam perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian. Ditambah yang ditulah kecil-kecil. Itu tiga peristiwa besar saja. Tetapi ketika orang 10 kusta. 10 sembuh cuma satu yang kembali pada Tuhan. Kalau kemarin 10 persen dibantai. Sekarang cuma 10 persen yang masuk surga. Kira-kira angkanya begitu ya. Tapi suri. Jangan bilang nanti 10 persen orang Kristen masuk surga. Saya cuma bermain-main dengan otak saya ini untuk melihat. Tuhan. How can't. Betapa seriusnya perjanjian baru. Tapi kalau kita lihat jalan seluruhnya. Memang jalan salib itu yang paling berat. Dan kita harus bergumul di sana. Oleh karena itu suruh sutera. Ketika orang Israel tiba di tanah perjanjian. Dibagilah tanah. Diangkatlah atas mereka hakim-hakim. Nah hakim-hakim ini pada waktu perjalanan. Dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yitro mertua Musa melihat Musa babak belur. Ngomong mesti mengadili orang itu. Lalu dia bilang. Musa tidak elok begitu. Engkau akan capai sendiri. Angkatlah hakim. Atas 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka diangkatlah. Ketua-ketua tiap kelompok. Nah inilah kelak yang disebut hakim-hakim pada tiap suku-suku. Nanti ada satu hakim yang paling tinggi. Nanti itu yang dipakai. Yaitu di era hakim-hakim yang kita baca. Maka sampailah mereka susur aku. Maka apa yang disebut penasihat Israel. Dimulai dari hakim-hakim yang memainkan perannya. Di dalam prataurat. Abraham apa semua itu mandiri-mandiri. Ya Nuh sendiri gak ada lingkupnya. Abraham sendiri gak ada lingkupnya. Tapi begitu masuk sebagai bangsa Israel. Mulai sistem itu ada. Maka diangkatlah penasihat-penasihat itu. Maka mereka harus menasihati jemaat itu. Orang-orang yang cakep. Yang dianggap mampu, bermutu. Direkrut lalu jadi penasihat. Untuk tiap-tiap suku mereka. Sesuai dengan seterata yang mereka punya. Ya mereka menguasai berapa. Mengatur berapa orang. Nah saudara-saudara, mereka lah yang diatur oleh Tuhan. Sampailah di tanah Israel. Maka masuklah era yang disebut hakim-hakim. Maka tiap suku itu rapat. Lalu kalau dapat mereka tanya. Hakim memberi nasihat. Ini loh. Ini loh. Ini loh. Mesti begini. Mesti begini. Jangan begitu. Jangan begini. Dan seterusnya. Maka dia terus memberikan nasihat. Tetapi hakim-hakim juga mencatat. Banyak hakim yang kacau bala juga hidupnya. Sebagai penasehat. Ternyata mereka punya cacat celah. Lalu bangsa Israel tidak juga puas sesuai dengan apa yang ada. Maka kalau kita melihat mertua Musa, Yitro menasihati Musa. Lalu Musa mengangkat hakim-hakim untuk menasihati warga. Hirarkinya jelas atas ke bawah. Maka barang siapa yang tidak mampu memberi nasihat. Hendaklah dia berdoa. Karena sejatinya ia belum menemukan kekristenannya. Perhatikan kalimatku. Barang siapa tidak mampu memberi nasihat. Hendaklah dia memeriksa dirinya. Karena setiap kita harus menjadi penasehat juga dalam hidup kita. Minimal terhadap anak-anak kita. Maka celah kalah mereka yang tidak bisa mengaturnya. Dan memberi nasihat yang penting dan yang bermutu. Tidak tentu hari ini anak itu dengar 10, 15, 20 tahun mungkin. Bahkan mungkin sesudah kita mati baru mereka sadar betul. Tetapi benih itu sudah tumbuh. Karena selalu perlu waktu untuk benih itu bertumbuh dan berbuah. Nah hakim ini memberi warna. Tetapi kemudian Israel kacau balau. Lalu mereka tidak suka dengan apa yang ada. Mereka minta raja. Bagaimana waktu mereka minta raja? Samuel jengkel. Apa-apaan ini? Tapi Tuhan berkata Samuel bukan kau yang ditolak tapi aku. Berikan mereka raja. Nah saudara-saudara Samuel menjadi hakim terakhir sekaligus nabi pertama. Di dalam struktur kenabian. Musa akan disebut nabi juga pak. Welcome. Orang yang mengatakan itu nabi. Tapi struktur itu dimulai oleh Samuel. Sebelumnya hakim-hakim. Maka masuklah era para nabi. Maka diangkatlah nabi. Apa Samuel menjadi nabi. Sekaligus era pertama raja. Jadi Israel tidak pakai hakim-hakim lagi. Tapi raja. Nah oleh kata Samuel sebagainya hakim terakhir. Dan nabi yang pertama. Lalu menasihati kepada semua orang-orang Israel. Bagaimana seharusnya mereka hidup. Saya paling kagum nasihat Samuel tentang doa. Hei orang-orang Israel. Celakalah aku, berdosa lah aku jika lalai mendoakan kalian. Itu ucapan paling menghantam saya. Saya pikir-pikir ya. Celakalah aku kalau aku lupa mendoakan kalian. Kita kadang-kadang abai pelayanan saja gak rasa celaka ya. Gak rasa dosa. Anteng-anteng saja. Kita melepas tugas kita juga tenang-tenang saja. Dia lalai doa loh. Dia rasa dosa. Belum kerja masih doa. Tapi kita lalai kerja rasa gak dosa. Nah ini yang mesti kita tumbuh kembangkan sesuatu. Maka belakang-belakang bagaimana hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan. Menjadi gugatan penting kepada kita. Nah saudara-saudara aku yang kekasih. Maka era Nabi muncul kemudian bergerak. Nah diantara Nabi yang satu keluar ini nanti di suku-suku Israel ada yang disebut kemudian tua-tua. Peran yang disebut hakim hakim berubah menjadi tua-tua di kalangan tiap-tiap suku. Ada tua-tuanya, ada tua-tua-tua. Tapi paling atas nanti Nabi menjadi suara Allah untuk disampaikan. Lalu tua-tua mengingatkan kepada semua umat di tempatnya. Ingat Nabi itu bilang ini. Tuhan bilang begini. Begitulah tua-tua itu memberikan nasihat-nasihat mereka. Sesudah itu nanti bergerak. Mulailah ke imaman mengangkat imam besar pada tiap zamannya. Nah imam besar pun menjadi bagian. Sehingga ada hakim, Nabi, tua-tua, imam besar. Di dalam progres perjalanan sejarah itu menjadi penasehat bagi Israel. Tetapi ternyata jatuh bangun juga para penasehat ini. Para penasehat menjalankan tugasnya. Tetapi semua penasehat pernah berbuat salah. Nasehat mereka sangat limited, sangat terbatas. Dan mempunyai kelemahan. Nah dari sini kita sudah mulai bisa melihat istilah penasehat ajaib. Ya perhatikan. Dari sini kita mulai bisa melihat istilah penasehat ajaib. Progres berjalan. Hakim, Nabi, tua-tua, imam besar. Tapi mereka fail. Umat dinasehati. Raja dinasehati. Tapi ada umat melawan. Raja Mbabelu. Celakanya pula diantara mereka. Muncul Nabi yang bengkok. Tua-tua yang senangnya hanya untuk perutnya sendiri. Mereka-mereka yang coba berlomba membesarkan dirinya. Bermain di belakang. Menelikang, menelikung. Dan mereka menjadi orang-orang yang merontokkan kehidupan umat. Gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan rontok karena perilaku di dalam. Ingat kalimat ini baik-baik. Gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan hampis hancur. Karena internal yang tidak beres. Tidak pernah ada bangsa bisa mengalahkan Israel. Selama Israel berjalan lurus. Kalau kalah karena bengkok. Dan Tuhan gerakan orang kapir menghantem Israel. Seperti menghabisi kerajaan utara lewat Asyur. Menghabisi kerajaan selatan. Lewat Babel. Kita mesti belajar sejarah. Itu sebab saya tidak terlalu pusing urusan di luar sana. Mau kayak apapun. Ada gedung kita puji Tuhan. Tidak, tidak jadi masalah. Tapi semangat pelayanan harus terus kita hidup dan kobarkan. Tapi kalau ada persoalan di internet kita itu yang paling menyedihkan. Sakit rasanya susah. Dan ini yang kita mesti kudu hati-hati. Berpikir dalam kehidupan kita. Disitulah penasehat-penasehat telah memberikan nasihat yang salah. Ada banyak orang memberikan nasihat pada orang mengakibatkan perpecahan. Kan repot. Dia ngomong ah, dia tidak tahu. Dia itu mengakibatkan kekacauan di tempat lain. Sehingga ada orang bisa salah menangkap nasihat. Tapi yang memberi nasihat pun berpotensi salah juga memberikan nasihat. Sehingga akhirnya susah. Kegaduhan di dalam gereja itu terus terjadi bertumbuh dan berkembang. Nah ini menjadi agak repot susah. Kedekatan dan kebenaran. Seringkali kebenaran kalah dengan kedekatan. Kebenaran harusnya kan lebih tinggi dari kedekatan. Kan begitu kan? Karena kebenaran urusan vertikal dengan Tuhan. Kedekatan adalah horizontal saya dengan kalian. Maka marilah kedekatan kita. Jangan sampai membutakan kebenaran. Kebenaran harus dinyatakan. Itu akan menolong nasihat menjadi berguna dan bermakna. Nah saudara-saudara. Kegagalan itu sudah lewat dan hancur. Maka muncullah yang disebut di dalam Yesaya penasehat yang ajaib. Menarik. Ketika perjalanan era hakim-hakim. Sampai berubah menjadi kerajaan. Kerajaan. Para raja ternyata telah membawa Israel terpuruk. Karena apa? Raja tidak mau lagi mau dengar nasihat Nabi Raja. Rasa paling hebat. Rasa paling jago. Raja rasa paling luar biasa. Sampai Nabi sering berteriak pada mereka. Yesaya hidup di empat raja paling tidak. Dan akhirnya dia mati di tangan Manasseh. Anak dari Hizkiah. Menurut tradisi gereja. Dia mati di gergaji. Dimutilasi. Minimum dibagi dua. Sadis. Kenapa Yesaya mati dimutilasi? Karena kebenaran yang dikumandangkannya. Celakalah siapa yang pergi pelayanan. Hanya untuk sebuah populeritas murahan. Karena Tuhan akan jadi lawannya. Itu sebab memahami pergumulan tidak sederhana. Memahami kebenaran penting dan kita bergumul. Maka Yesaya dibelah dua. Ini Yesaya Nabi yang saya juga tidak habis pikir. Ini tergolong dari keluarga bangsawan. Seorang terpelajar. Dan kitab Yesaya adalah kitab yang paling indah di dalam PL. Penyusurannya, ungkapannya, gambarannya menarik luar biasa. Tetapi Yesaya juga menjadi satu kitab yang sangat unik. Ketika Tuhan berkata, Yesaya pergilah. Beritakan apa yang kukatakan. Dan mereka tidak akan menanggapnya. Artinya pergilah kau. Sampaikan pada Israel. Umatku, apa kata-kataku. Tapi mereka akan menolakmu. Waduh, untuk apa disuruh pergi kalau mau ditolak. Tapi Tuhan sudah suruh. Jadi jangan pikir kalau kita khotbah pasti diterima orang. Saya akan berbesar hati kalau orang tidak mau dengar khotbah saya. Tapi saya tidak akan pernah mau berubah khotbahku. Dari apa yang kupahami tentang kebenaran. Kecuali salah, Yes, harus berubah. Tapi kalau soal suka tidak suka. Kalau benar harus disampaikan. Belajar mengerti, belajar melakukan. Memang saya sendiri pun kadang-kadang berkelahi dengan diri sendiri. Kan lebih enak jadi populer, disukai semua kan ya. Daripada sedikit orang. Sang Israel yang sudah terpuru ini. Pecah dua kerajaan utara, jatuh di Asur. Selatan mau di Babel. Nah disitulah Yesaya berkata. Hai Israel, lihatlah. Aku akan membuangmu, Yehuda. 70 tahun ke Babel. Tetapi kembali aku akan memulihkan dan membawamu kembali. Itulah berita Yesaya yang disampaikan. Tuhan kepadanya. Siapa yang mau dengar ngomongan Nabi kayak gitu? Jengkel lah semuanya kan? Mana sih sekesel gergaji? Di gergaji lah Yesaya. 70 tahun. Engkau akan terbuang di Babel sana. Kerajaan lagi berdiri tegak. Tentukan semua murka. Siapa yang bisa bayangkan jadi orang buangan? Masa kita dibuang? Tapi aku akan membawamu kembali. 70 tahun kemudian. Kerajaan Babel kemulai lemah. Dihantam oleh Persia. Lalu Raja Persia. Asal-Azalus itu orang yang baik. Lalu kasih pulang kembali. Maka bisa lah. Kalian kalau mau pulang, pulang lah. Raja baik. Orang kafir tapi baik. Orang kafir tapi jahat. Anak Tuhan penjahat. Susah ngomongnya ya. Itu sebab kita baca hal kita bingung-bingung. Tuhan pakaiannya Raja kafir. Yang baik Asaweros. Lalu kembalilah mereka Yerusalem dan membangun Yerusalem. Ya. Zerubabel, Esra, Nehemiah. Itu tiga toko bangun dan membangun kembali. Jadi waktu kita belajar memperhatikan waikot. Nah ini penting. Nah oleh karena itu sudah sudara. Pada waktu kemudian Yesaya mengumandangkan itu. Bahwa mereka akan terpuruk. Namun. Nah ini dia. Janganlah engkau gentar. Hai engkau yang percaya diantara orang-orang bebal. Karena selalu ada yang sungguh-sungguh bukan? Ada yang percaya. Dan selalu pemeliharaan Allah ada. Di pembuangan Babel pun. Kita mengenal Sadrach Mesa, Abednego dan Daniel. Orang-orang hebat. Orang-orang yang punya iman prinsip yang kuat. Saya kagum ketika Sadrach Mesa, Abednego dilempar ke api itu. Waktu sebelum dilempar di api. Raja apalah gunanya berdebat dengan engkau. Karena engkau raja. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Cukuplah. Tapi kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang engkau buat. Kalau kau mau buang ke api itu buanglah. Satu yang perlu kau tahu. Allah akan melepaskan kami dari api. Tapi koma. Namun. Jika kami mati. Terbakar. Allah tetap Allah. Itu kalimat yang gak kita temukan sampai sekarang. Sekarang orang kalau doa. Allah pasti sembuhkan. Tidak mungkin kita sembuhkan. Allah Maha Kuasa. Jahat kamu. Siapa bilang? Karena Allah Maha Kuasa yang kau tidak bisa sakit. Siapa bilang? Karena Allah Maha Kuasa yang kau tidak bisa bikin. Siapa bilang? Karena Allah Maha Kuasa. Engkau tidak bisa mati. Miskin mati. Sakitmu. Bukan halanganmu bersaksi. Ah itu iman. Kalaupun kami mati. Allah tetap Allah. Orang-orang ini muncul di tengah keterpurukan moral Israel. Orang-orang ini muncul di tengah hancurnya keimanan Israel. Maka saudara-saudara aku yang kekasih. Di dalam berita yang disampaikannya saya itulah sampai berita ini. Bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. Dia akan menolongmu. Dia akan memimpinmu. Maka dikatakan anak itu telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Dami. Raja mana ini? Manusia mana ini? Siapa ini? Jelas tidak akan ditemukan. Di RSI tidak ditemukan. Itu siapapun namanya. Terlalu tinggi bukan? Jelas itu mengarah kepada Kristus. Kan nanti datangnya jauh Pak. Yes, 500 tahun kurang lebih. Tapi itulah progresif yang kita bilang tadi. Dipuang, terpuruk, balik. Membangun lagi keimanan mereka. Jatuh lagi. Karena akhirnya imam-imam yang sudah balik lagi ke iman yang murni itu. Malah menyalipkan Yesus. Perhatikan. Seribu satu kali jatuh bangun agama. Tidak pernah beres dalam diri ini. Kedekatan dengan Tuhan itulah kata kunci. Jadi jangan pikir keterpurukan bolak-balik akan membuat kita jadi baik. Belum tentu. Cukup banyak Tuhan menghajar kita mungkin dalam hidup kita. Tapi belum tentu perubahan hidup kita. Karena itu kita harus berdoa. Tuhan berikan aku hati yang sungguh. Nasrud Sudara. Dia akan datang. Dan dia disebut penasehat ajaib. Oleh karena itu. Apa ini maksud dengan penanggungan sehat ajaib? Tanggul Isai. Anak Daud itu. Yesus Kristus. Dialah penasehat ajaib. Karena nanti kalau kita baca terus. Dari penelaskan pasal 7, 8, 9. Terus sampai pasal 11. Terus ketahuan. Itu makin clear sekali. Maka dialah yang disebut sebagai penasehat ajaib. Dia Kristus Tuhan itu. Maka sekarang mari kita lihat. Apa yang membuat ditempelkan pada dirinya penasehat ajaib? Pertama. Umat yang binasa. Kristuslah penasehatnya. Itu nanti ujung disana. Yesus berkata. Yesus berkata. Akulah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapak tidak melalui aku. Itu bukan kata benda tapi bentuknya kata sifat. Akulah jalan yang membawa kamu. Akulah kebenaran yang membenarkanmu. Dan memberitahu engkau apa kebenaran. Di situ nasihat itu. Dan akulah hidup yang menghidupkanmu. Sehingga engkau bersatu dengan Bapak di sorga. Maka dengarkan apa katanya. Itulah yang harus kita lakukan. Setiap nasihat yang sudah diberikannya. Bagaimana seharusnya kita hidup. Nah di sisi lain. Bagi orang-orang Israel kita mundur ke belakang. Supaya saya ajak saudara bisa melihat Mesias itu dulu. Lagu mundur ke belakang. Pada waktu janji itu disampaikan. Bukankah Israel sudah terpuruk. Bukankah Israel akan dibuang ke Babel. Lalu apa lagi? Maka di situ digambarkan. Jangan gentar. Di jaman nenek moyangmu. Ada banyak penasihat palsu. Termasuk di Yehuda. Yang membuat raja berperang dan nafsu. Selalu ada nabi-nabi Bengkok. Zedekiah adalah nabi Bengkok. Yang betah dengan Ahab. Mika datang. Mika bilang apa? Jangan pergi perang. Kalian akan hancur. Zedekiah bilang apa? Tidak maju perang. Karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Lalu mereka maju perang. Mika gara-gara ngomong benar dimasukin penjara. Zedekiah tetap di istana dengan 400 nabi lain. Secara angka menang mereka. 400 lawan 1. Tapi nabi ini nabi Bengkok. Paling suka kenikmatan istana. Kata-kata orang. Yang mau didengar orang itu yang diucapkannya. Dia tidak pernah mengucapkan apa yang Allah katakan. Mika mengatakan apa yang Allah katakan. Tapi orang tidak suka dengar. Dan jadi penjara. Nah ini makin miskin sehingga raja perang. Begitulah. Yehuda akan terpuruk karena nasihat nabi-nabi yang kacau ini. Dan nabi ini penuh di istana. Jadi tiap di istana itu punya nabi. Nabi itu menjadi pembenaran tindakan raja. Nah nabi ini menyesuaikan dirilah dengan keinginan raja. Persis sekarang setiap orang punya pendeta masing-masing. Itu pendeta jadi penasihat spiritual sudah. Miris luar biasa. Pak doakan ini. Pak doakan itu. Tapi aneh jadinya. Ini menakutkan susur yang kasih. Pembenaran spiritual. Padahal tindakannya salah. Caranya gak benar. Tapi bisa mencapai tingkat paling tinggi. Puji Tuhan ini berkat Tuhan. Kan mengerikan setengah mati. Lalu kita harus ada di situ. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Penasihat ini sudah rusak parah ini. Sehingga terpuruklah Yehuda. Hancurlah dan mau dibuang ke babel. Namun ada harapan. Karena akan datang penasihat yang lebih daripada penasihat. Yaitu Kristus itu. Itu loh maksudnya. Engkau sudah terpuruk karena penasihatmu. Tapi penasihat ini akan membawa engkau bangun dan selamat. Itu sebab istilah ajaib menempel padanya. Dia bukan sekedar penasihat. Penasihat ajaib untuk membedakan dia. Dengan para hakim-hakim. Nabi-nabi. Tua-tua. Dan imam besar. Ibrani ketika bicara keimaman. Dialah imam besar agung kita. Bukan imam besar yang seperti adanya ini. Imam besar itu mempersembahkan korban bakaran. Tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Mengagumkan. Jadi maka saya bilang tadi. Kalau kita lihat historinya. Lalu lihat ya. Kaget-kaget kita. Progressifnya begitu clear. Mestinya. Menurut saya. Umat gak terjebak. Karena petunjuknya jelas banget. Ini mirip kayak anak sekolah minggu. Dikasih titik-titik. Lalu gambar mewarnai. Dia tarik garisnya. Jadi angsa. Jadi bunga. Jadi apapun tinggal dia warnai. Kan begitu. Karena ngikutin titik-titik aja. Jadi deh. Alkitab juga sama. Selaka kan kalau kita gak bisa ngikutin titik-titik. Cuma garis. Kan keblinger bodoh namanya kan. Masa sih kamu narik garis aja gak bisa. Lepas dari bengkok-bengkok nomor dua lah. Tapi karena ngikutin titik-titik kan gampang ya. Cuma ada sedikit yang bisa ads. Lebih rapi anaknya. Yang merepot-repot mungkin lari sana lari sini. Yang kurang konsen mungkin gajah bakar debuk. Tapi balik-balik lagi ya berbentuk lah. Cuma bengkok-bengkok bunganya ya. Bunga bulat jadi pecah. Ada segitiganya misalnya kan. Lalu dia warnai jajat-jajat-jajat. Jadilah kita ngerti gambar itu. Artinya masih bisa dikenali. Tapi kalau hidup orang Kristen tidak bisa dikenali. Mau jadi apa itu? Titik-titik itu sangat jelas di Alkitab. Nah oleh karena itu sesuatu. Dialah penasihat ajaib. Dan dia penasihat yang tanpa salah. Jikalau penasihat-penasihat Israel tercatat dalam kesalahan dan bahkan banyak berbuat salah. Bahkan ada penasihat palsunya. Nabi-Nabi palsunya. Maka Yesus adalah penasihat ajaib yang tidak pernah salah itu. Dia beda dari yang lainnya. Maka pada dirinya ada tiga gelar. Nabi Imam Raja yang menempel. Begitulah kita orang percaya juga kita. Nabi Imam Raja dalam fungsi kehidupan kita. Kita Nabi yang harus menyuarakan suara Allah. Imam yang bisa berdamai dan berdoa direct dengan ala ampuh di dosaku. Tidak perlu Imam lagi. Dan Engkau Raja Engkau bukan pecundang. Haruslah setan kau injak dan bukan kau ikuti sarannya. Itu keunggulan anak Tuhan. Engkau akan bertindak bukan apa kata orang. Tapi kau tahu apa yang harus dilakukan. Dan harus bergerak maju. Saudara-saudara aku yang kekasih. Pergumulan yang harus terus berjalan. Nah karena itu. Dia penasihat ajaib yang tidak perlu penasihat. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 pada 6 ayat 16. Kepada orang-orang tentang Kristus itu. Apakah dia memerlukan penasihat? Sehingga dia perlu dinasihati oleh manusia. Siapalah yang bisa menasihati Allah. Tidakkan ada orang yang bisa menasihati Allah. Bukan yang ada kita memerlukan nasihatnya. Sehingga Engkau tidak lagi bisa lari dan bersembunyi. Bagaimana jalan kehendak Allah. Engkau tidak bisa menggugat dan berkata kenapa begini, kenapa begitu. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Kata Paulus. Sehingga dia dapat menasihati Tuhan. Jangan gini, jangan gitu. Tapi maafkan aku. Banyak doa kita mengajarin Tuhan kan. Tuhan bikin gini, bikin gitu. Tidak ada doa kita mau ngerti apakah enggak Tuhan. Kita buru-buru mau kita apa. Apa kau pikir kalau kaya kau bersaksi? Terlalu banyak orang kaya bikin lumpuh hidup ini. Maka selalu Alkitab menariaki. Hati-hati. Jangan kau beli harta-harta di dunia ini. Akan busuk. Tuhanlah Tuhanmu. Mamun itu hanya budakmu. Dia tidak pernah boleh jadi rajamu. Uang itu hanya budakmu. Kalau kita berdoa di tengah situasi yang berat, pelik, krisis ini, krisis itu. Semua ada yang moneter, krisis. Politik krisis, sosial krisis, agama pun krisis. Kita berdoa dong. Kalau kita berdoa apa? Doa kita, Tuhan puh pulihkan. Yaitulah janji kita kan. Pulihkan negeriku pulihkan dan seterusnya kan. Lalu kita minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Bagi saya antara baik dan jahat tidak salah permintaan kita. Tapi kenapa enggak pernah nanya? Why God? Tell me. Kenapa Tuhan beritahu aku? Lah kalau Tuhan bilang salahmu. Kalau gitu bereskan dosaku. Biarkanlah kesulitan ini terus. Supaya aku dekat padamu. Kan mestinya begitu ya. Tapi kan kalau kita bilang begitu kan enggak enak amat doanya. Pantar kalau kesulitannya dekat terus gimana? Itulah bodohmu. Apa kau pikir Allah mesti kau ajari? Itu loh maksudnya. Kalau kita kan enggak suka dong ada krisis yang berkelanjutan. Pengen cepat putus. Itu normal. Tapi kita pikir kalau putus lalu beres. No. Banyak kali kita diberkati Tuhan di tengah kesulitan. Banyak kali kita dekat Tuhan di tengah keterburukan. Tetapi menjadi hancur di tengah kejayaan kita. Daud dekat Tuhan dimana? Ketika di uber-uber saul. Daud hancur dimana? Ketika di stana jadi raja. Lalu lihat Bethseba. Sudah ngerampok bini orang dibunuh pula lagi suaminya. Kenteng ini Daud. Kenapa berubah jadi sadis amat? Kenapa bisa begitu? Tapi apa orang enggak boleh jadi raja? Ternyata Pak Yusuf cukup sukses kok di Mesir. Nah oleh karena itu bukan soal jadi raja apa enggak jadi raja. Tapi kita bagaimana? Nah karena itulah bagaimana seharusnya dalam hidup kita. Kita berkelahi dan bertanding. Kenapa Tuhan? Apa yang mau kau ajarkan aku? Karena dia penasehat. Ajaib. Dia enggak bakal salah. Nanya dong. Jangan ngajarin terus dalam doamu. Maka hati-hati. Itu sebab saya bilang kalau berdoa-doa yang jujur lah. Tanya dirimu. Tuhan tolong aku mau bikin ini bikin itu. Padahal pemalesnya kau. Malu kau doa begitu. Mau jadi direktur kau kelas kerja malas. Tuhan tolong aku supaya lulus tapi enggak mau belajar. Jangan berdoa begitu. Kalau mau berdoa Tuhan ampuni aku malas belajar. Lebih enak itu. Enggak lulus pun kau ya bisa dimengerti lah kan. Ini mau jadi juara kelas tapi enggak mau belajar. Jujur lah tuh kalau doa gitu loh. Jadi kalau Tuhan kita mau ngerti ya. Why God? Kita dikuatkan. Kan kita belajar ya. Baik juga kok Tuhan. Yes. Tapi mengerti kebaikan dia. Sang penasehat ajaib. Susah. Enggak cocok sama selera kita. Tapi kita mesti ikut. Mesti ikut. Mesti ikut. Mesti ikut. Kita mesti jalani. Maka kadang-kadang ya. Kalau kita cinta Tuhan. Orang juga susah ngertiin. Aduh udah jangan deh. Jangan gitu. Mengerti sih. Memang jangan gini. Saya ngerti banget itu. Saya tahu itu. Tapi kadang-kadang dorongan ini pun saudaraku sulit untuk ini. Mau tidur pun kalau kita lawan-lawan udah jadi gak bisa tidur kita gara-gara itu. Pergi. Pergilah pelayanan jalan semua. Jalankan tugas. Dia penasehat ajaib ikuti apa kata dia. Nah begitulah saudara untuk bersikap di dalam hidup. Jangan nasehati. Jangan ajari dia. Apa yang harus dilakukannya dalam hidupmu. Maka Yesus pun berdoa diajarinya. Kita berdoa. Apa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku? Keinginan yang manusiawi. Koma. Apa? Tapi. Bukan kehendakku. Kehendakmulayang. Jangan tambahin titik disitu itu. Jangan kau bikin koma lagi. Dan kau tahu Tuhan apa kehendakku. Sesuaikanlah. Itu kurang ajar juga. Bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Dan kau mana tahu. Kau tahu kehendakku. Jadi sesuaikanlah. Akhirnya Tuhan juga kita putar-puter. Mana bisa kita begitu. Tapi jujur saya harus berkata. Pak gimana ngikutin Tuhan? Sorry aja kagak enak. Kadang-kadang saya stres. Ini gimana sih orang namu gini gak jadi. Orang bengkak-bengkak jalannya. Mulus semuanya. Kita lurus-lurus bengkak-bengkak jalannya. Jadi susah juga ya. Jatuh-jatuh kita gara-gara jalan lurus. Orang jalan bengkak-bengkak malah kenceng. Linglung. Maka saya suka amsal. Jangan iri pada orang berdosa. Apa maksudnya? Kan orang berdosa sukses sekali jalannya. Dan kau jangan iri. Aduh kadang-kadang saya pikir-pikir. Aduh Tuhan susah banget ya. Di satu pihak sih kayaknya patriotik. Ya Tuhan aku berdoa supaya mereka bengkak-bengkak ini mingkir semua. Biarlah yang benar itu bagus. Dan seluruh dunia jadi bagus. Tapi aku tahu dia pernah ngomong. Kan? Gak bisa anakku. Yang jahat itu makin jahat. Dan akan kuancurkan bumi. Baru ku bikin yang baru. Langit baru. Bumi baru. Nah bagaimana hidup kita dikumbuli. Dijalani begitu. Nah oleh karena itulah penasehat ajaib itu akan menasehati kita. Dan dia menasehat kita dengan apa tadi? Firmannya. Yang menyelamatkan kita. Beginilah kau. Beginilah kau. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Hekau. Kalau kau pelihara uangmu itu. Dan itu Tuhanmu. Celakalah kau. Jangan kau bangun rumahmu seperti orang membangun di atas pasir. Cepat naik rubuh sesaat. Terus. Bangun di atas batu. Susah bangunnya. Datang badai tetap bertahan. Jangan jadikan kekayaanmu. Udah itu nasihatnya kaya raya luar biasa. Dengarkanlah. Taruhlah dalam batinmu. Apa yang disampaikan si penasehat ajaib. Itulah pesan kepada Yehuda. Hei Yehuda. Bukan lagi Nabi Imam. Tetapi dia Raja Salom. Tanggul Isai. Anak Daud itu. Dialah penasehat ajaib itu. Tapi sayang waktu dia datang. Imam menjadi penasehat jahat. Dijahatinya lah semua rakyat itu kan. Ayo teriak. Salibkan dia. Salibkan dia. Gila juga. Selalu saja penasehat jahat ada. Sampai kapan? Nanti sampai Yesus datang kembali. Dan lebih gawat lagi. Yesus pun ingatkan. Dan kau tahu. Si palsu-palsu itu akan lebih hebat. Membuat mujijat yang besar. Dan banyak orang ikutnya. Dan celakanya gereja. Mengukur keberhasilan gereja kuantitatif. Dan berpikir. Itulah kekristenan. Nope. Kekristenan kualitatif. Nah jadi suruh-surah. Apa yang dijalankan itu mengangikatkan kita. Oleh karena itu bagaimana kita dan penasehat ajaib. Maka dia sang penasehat ajaib. Runya yang kudus memberikan kita karunia. Roma 12 menceritakan. Siapa yang mempunyai karunia menasihati. Hendaklah dia menasihati. Wah. Maka karunia adalah bukan talenta. Talenta adalah kemampuan yang menempel pada diri. Kamu bisa nyanyi tinggal kamu latih. Kalau kamu latih kamu hebat. Kalau kamu latih yang gak hebat. Orang bisa nyanyi. Sekalipun tidak talentanya ada tidak talented begitu ya. Dia bisa nyanyi tapi limited. Maka orang yang punya talenta dan kalau berlatih. Waduh luar biasanya. Kita gila tuh suara begitu. Itu hebat setengah mati. Tapi kalau gak ada ya susah. Nah. Itu talenta. Bakat lahirnya. Kalau karunia Tuhan tambahkan. Kapan Tuhan tambahkan? Kalau kau setia. Upah kesetiaan adalah karunia. Upah kesetiaan ingat ya adalah karunia. Karunia. Menyembuhkan bisa. Bisa kalian berdua orang lain sembuh. Bisa siapa bilang gak. Tapi jangan besar kepalamu. Jangan terus kau bilang. Wah ternyata aku bakat dukun juga ya. Eh lain itu. Lalu kau legalitas lah kau tulis. Pendeta. Khusus terima doa orang sakit. Derma. Usir setan. Tolak bala. Tolak rugi. Gak ada itu. Penipuan itu. Itu karunia Tuhan. Nah karunia itu berdoa lah. Tapi ingat. Setialah. Maka Tuhan tambah-tambahkan lah karunia pada kita. Ya. Tuhan tambahkan. Saya mengerti banyak hal. Kita jujur saja lah. Kadang-kadang saya pikir. Kok aku bisa ngerti ini ya. Kok bisa tau ini ya. Saya pun bingung dengan banyak hal yang saya ketahui. Saya menemukan banyak hal dan saya pun kaget-kaget. Maka tau lah aku. Tuhan baik padaku dan kurasakan kebaikan itu. Maka kuatlah aku. Oleh karena dia. Menanggung sakitku yang harus ku jalani. Thanks God. Dan tidak ada alasan bagiku. Untuk berlambat-lambat. Nah yang kedua. Dia memberikan kita karunia menasihati. Dia memberikan ferman sebagai bunyi nasihat. Dan kita dikatakan di dalam Alkitab. Hendalah kamu saling menasihati. Roma 15 ayat 14 ayat. Kenapa? Karena Kristus Tuhanmu penasihat ajaib. Memberikan kepadamu karunianya. Maka kamu harus saling menasihati satu. Dengan yang lain. Kadang-kadang ya kalau pendeta gak sempet tau saudara. Tapi temen lalu liat kenapa. Lalu ngomong-ngomong. Satu rasa teribur saling doakan. Itu loh gereja. Gereja itu bukan semua pendeta. Lalu doanya cat lenggak itu. Kalian pun dipakai Tuhan. Tapi kalau kita ada waktu sama-sama. Mari kita saling mendoakan. Duduk ngobrol sama-sama. Nah oleh karena itulah saudara-saudara. Saling menasihatilah kita dan menasihatilah. Berdasarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana pula kamu menjadi penasihat yang baik. Ternyata firman Tuhan kamu gak ngerti. Kan susah. Jangan kamu bilang nanti orang nanya. Pak saya ini begini-begini. Kalau gak ngambil uang gak bisa beli rumah. Tapi semua orang ambil uang. Saya boleh gak di kantor ambil uang? Uangmu? Bukan pak. Saya mesti korupsi. Terus kalau gak korupsi. Gak bisa beli rumah pak. Emang kau bisa korupsi? Ada kesempatannya pak. Coba kau lakukan pelan-pelan. Tapi kalau berhasil ya. Mungkin memang Tuhan kendaki. Nah lu. Ini kan penasihat gila ini. Dilakukan kawan itu. Lalu bilang haleluya. Tuhan tolong. Gila ya. Hati-hati lu susah. Nah kita perlu nasihati. Tapi pakailah nasihat berdasarkan firman. Tapi maaf ya. Anda tidak berhak. Kalau Anda tidak mau belajar. Firman. Supaya kalau dipakai Tuhan. Belajarlah firman. Amen. Itulah dia penasihat ajaib. Dia nasihatilah. Dan dibawalah kita bukan saja kerajaan Israel yang sebentara. Tapi kerajaan kekali. Nah itu nanti nempel pada si penasihat ajaib itu. Raja Damai. Luar biasa ya. Nah biarlah Tuhan menolong kita. Memimpin kita dalam perenungan kita sepanjang Natal. Jadi ingat. Saya rekonstruksi sedikit. Israel keluar dari Mesir. Menuju Tanah Perjanjian. Di perjalanan. Musa mengatur, mengurusi jemaat itu sendiri. Dan bapak belur. Yitro bilang eh angkat. Hakim-hakim atas mereka. Dia angkat beberapa ketua. Sistem Hakim-hakim bergerak sampai ke Tanah Perjanjian. Dan Yusua membagi lahan. Sebelah suku dapat ya. Sebelah suku. Satu suku yang gak dapat siapa? Lewi. Karena dia tidak boleh berusaha. Kenapa dia tidak boleh berusaha? Karena dia pendeta. Jadi pendeta segaligus pengusaha udah tau ya. Gak boleh ya. Supaya ngerti semua dulu ya. Kalau mau usaha-usaha. Kalau mau pendeta-pendeta. Fokus kerja. Kalau gak mau fokus pasti kacau balong. Jadi pendeta sudah. Dia lepas. Dia tidak boleh. Nah dia hidup dari perpuluhan. Tapi bukan dia sendiri. Buat si Lewi. Kemudian rumah Tuhan. Jendal miskin. Dan orang asing. Ada empat posting. Oke. Jalan. Diangkatlah juga Hakim-hakim tadi. Nah. Sampailah mereka Tanah Perjanjian. Dibagi itu. Lalu tempat-tempat tinggal adalah Hakim-hakim tiap-tiap suku ini. Lalu nanti diantara mereka itu diangkat Tuhan lagi satu Hakim yang terbesar. Nah nanti seperti Simpson apa itu diarah Hakim-hakim. Tuhan munculkan. Tapi tarungannya beda-beda ya. Satu bicara. Satu kekuatannya. Jadi unik sekali Tuhan angkat itu. Menjadi reseprentasi kekuasaan Allah lewat umatnya. Nah kemudian sosial aku yang dikasih bergerak. Tapi dasar umat ini bengkok hatinya kan. Nggak mau lagi Hakim-hakim. Mau apa? Raja. Diangkatlah satu Raja. Raja ini Mbak Belo namanya. Raja punya kuasa. Nabi pun bisa dibunuhnya. Makin gencarlah semua. Makin rusaklah kan urusan. Karena siapa? Lalu mau koreksi Raja kan gitu. Jadi sebetulnya mereka terpuruklah kakinya. Dari teokrasi mereka merubah menjadi monarki. Nah kemudian berjalanlah itu. Ternyata monarki pun dikoreksi oleh zaman. Jadilah demokrasi. Hanya balik lagi sebetulnya. Kepola pertama teokrasi. Karena demokrasi yang paling benar adalah teokrasi. Salah adalah salah. Hukum Allah itu harus tetap dan tegas. Kemudian mereka jalan. Lalu muncullah penasihat palsu. Hancurlah mereka. Gara-gara Nabi bengkok-bengkok itu. Dibuang Tuhanlah. Utara ke tangan Asyur. Selatan tinggal nunggu terbuang di tangan Babel. Hancur dong semua. Kalau semua hancur mau ngapain lagi? Gak ada harapan kan? Habis dong Israel. Tapi Tuhan janji. Yehuda akan datang. Dari antaramu. Anggul Isai anak Daud itu. Dialah Raja Salub. Muncullah pengharapan. Dialah penasihat ajaib. Ikutilah dia. Nasihatnya itu. Tapi sayang waktu dia datang. Imam-imam yang mustinya membawa umat ngikut Yesus. Malah ngelawan. Salibkan dia. Beruntunglah gembala. Mereka menjadi tamu private di dalam Natal. Beruntunglah majus dua tahun kemudian bisa tiba juga disitu. Celakalah para imam. Karena mereka tetap di istana. Dengan kenikmatannya. Nah kemudian. Bergerak dan berjalan. Susul aku yang kekasih. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kemudian bangsa itu terpuruk dan menyelipkan Yesus. Nanti muncul pula pengakuan. Kepala tentara yang hebat nanti itu pada Allah yang perkasa. Waduh keren loh. Sampai kemudian Paulus. Sesudah para rasul 12 itu. Para murid-murid Yudas hilang. Lalu Matthias diganti. Tapi Tuhan hilang. Penggantinya adalah Tuhan pilih. Tuhan persiapkan siapa? Paulus. Rasul-rasul berinisiatif. Kita 11, mesti 12. Lalu angkat undi. Dapat Matthias. Ternyata Tuhan memang mau lahir. Sama seperti selama otot. Dapat Raja Saul. Tapi Tuhan mau beda. Maunya Daud. Tapi Tuhan biarkan ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita sukses jangan pikir Tuhan berkati. Sorry ya. Tuhan bisa biarkan kita dalam kekacauan kita. Tapi dia membuang beda. Demi Tuhan yang hidup. Pekala. Oke. Lebih bagus kau gagal. Tapi disitu kau menemukan dia. Alangkah indahnya. Di keberhasilanmu kau bersama dia. Itu harus menjadi mimpi kita. Nah dia penasihat ajaib. Maka waktu di atas kayu salib. Dia mengajarkan kita. Era para rasul diajarkan. Itu sebab kita sekarang harus saling menasihati. Berdasarkan nasihat sang ajaib. Kristus Yesus Tuhan. Karena tidak ada satupun kata-katanya yang salah. Tidak ada yang tidak pas. Tapi gak enakin kuping pak. Memang iya. Kalau kau mau enakkan kuping. Jangan dengarkan nasihat sang penasihat ajaib. Kalau kuping mau-mau enak. Cari kolek kuping. Itu lebih cocok buat kau. Jadi belajarlah mengerti kehendak. Allah itu. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Mari kita belajar terus saling mengingatkan. Saling menasihati satu dengan lain. Berdasarkan firman. Kita tunduk ke barang. Kita mil waktu teduh berdoa. Penasihat ajaib. Sang Natal itu. Bapak di dalam surga. Bapak di dalam surga. Natal indah. Sesungguhnya. Tapi kami seringkali kehilangan momentum memahaminya. Natal indah. Natal indah. Milik orang percaya. Tapi banyak kami. Tak mempunyainya. Karena itu kami berdoa. Untuk sang Natal. Menemukan kesejatian magna. Di pengiringan kami akan engkau. Penasihat ajaib. Supaya sungguh kami menaklukkan diri pada tiap nasihatmu. Dan menasihati satu dengan yang lain. Seperti apa yang kau ajarkan pada kami. Bagaimana seharusnya kami hidup. Bersama-sama. Bersekutu. Bagaimana kami hidup? Sebagai pribadi. Sebagai umatmu. Tuhan. Tolonglah. Kalau kami lalai. Ingatkan kami merenungkan firmanmu. Kalau kami salah dan keras kepala. Bermurah hatilah. Pukul kami. Supaya kembali ke jalanmu. Karena lebih baik kami terluka. Tapi ada di pelukanmu. Tuhan. Tolong kami. Ajar-ajari kami kebenaran firmanmu. Hidup seturut kendakmu. Supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan. Gerejamu. Tolong pimpin dalam cinta kasihmu. Supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan namamu. Kami berdoa. Supaya Tuhan memberikan kesatian bagi pengurus. Sehingga kami belajar tak melihat apa yang kami pentingkan. Atau apa yang kami dapatkan. Tapi kami belajar. Untuk berlomba-lomba. Merenungkan. Memikirkan. Melihat apa yang bisa kami kerjakan. Karena itulah kesejatian pelayanan. Mungkin kami melayani kurang dihargai. Kurang diperhatikan. Atau bahkan jadi sendiri. Ingatkan kami. Kau sudah lebih dulu ada di sana. Dan ketika kami di sana. Sejatinya kami bersama-sama denganmu. Penasehat ajaib. Karena itulah biarkan Natal ini Tuhan mampukan kami. Tak hanya mengerti tapi memiliki. Dan mengaktualisasi itu dalam hidup ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Isus Kristus Natal yang sejati.